pake remote doang, nah ini tinggal buka di handphone aja, jadi download aplikasi ya, nama aplikasinya adalah Grip Plus ya jadi seperti ini aplikasinya ya, jadi seperti ini aplikasinya ya, nanti tinggal di download aja di Play Store atau juga di iOS, kemudian nanti akan ada 2 fungsi ya, akan ada 2 fungsi yang akan bisa di operasionalkan yang pertama adalah fungsi in home, jadi fungsi in home adalah sebagai pengganti remote di area 1 rumah oh gitu, dan fungsinya kedua adalah fungsi out home, jadi fungsi out home itu saat kita ada dimana aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan Mujino ID, kali ini kita bersama Mas Reza lagi dan kali ini kita akan bongkar untuk unit yang lainnya, nah kita hadirkan sebuah AC portable ya AC portable, jadi itu temen-temen yang menonton video saya sekali lagi, untuk comment, like, share, dan subscribe untuk memotivasi saya, kemudian juga memberikan informasi kepada temen-temen tentang video-video saya yang terbaru jadi oke lanjut aja Mas Reza, oke ya, jadi ini ya buat temen-temen semuanya ya, kita punya satu produk terbaru Pak, ini baru banget launching, oh gitu ya, 14 Agustus 2021 baru kita launching, oh masih anget juga nih? iya masih anget ya, panas, bukan anget, panas ini, bukan anget jadi, kita keluarkan satu produk terbaru namanya AC portable, P1, atau P1 ya, namanya P1 ya, AC portable jadi, ini kita menjawab kebutuhan, kenapa sih kita hadirkan AC portable ya, temen-temen semuanya kita menjawab kebutuhan, mungkin orang sering pindah-pindah rumah oh gitu loh, kan, harus copot AC, bongkar, pasang, bongkar, pasang, dan sebagainya ribet dan bahaya akhirnya dia kan, menggunakan satu produk ini gak perlu bongkar, pasang AC, ini lebih simple ya kan, yang kedua mungkin, pengen punya, atau pengen punya pendingin ruangan, di berbagai ruangan ya kan, misalkan kita pakai ruang ramu, cuma jam pagi, saat ngeteh, gitu kan kemudian, nanti malam pakai kamar buat tidur, dan sebagainya, ruang keluarga, agak sorean, kayak gitu kan nah, tapi kalau pasang AC di tiap ruangan, jebol duitnya, ya juga jebol tagihan listriknya, kan itu kan nah, gak kuat, nah, kita cukup beli satu AC, tapi bisa dipindah-pindah ruangan, nah, ini solusinya oh, betul, 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 kita hadirkan AC portable ini sih, Pak sangat masuk akal, oh, ya bener-bener, bener juga ya, kalau zaman dulu sih, mungkin cocok untuk buat anak-anak kos, kayak gitu ya bener-bener, ya, jadi anak kos, atau mungkin ya, pekerja-pekerja yang kos juga, mungkin, daripada, apa namanya, beli AC yang nanti pindah kos mendingan beli ini sih, jadi, dinginnya dapet ya, fitur-fitur lainnya juga dapet, tapi, harganya terjangkau, udah dibawa kemana-mana juga apa aja nih yang dihadirkan oleh portablenya GRI saat ini? oke, AC portablenya GRI, ini yang spesial adalah ya, kita punya dua pilihan line up, yang pertama ada 1 PK dan 1,5 PK ini bisa menjangkau ruangan yang cukup besar ya, Pak ya, jadi cukup besar ya, jadi, kemudian pendinginannya bisa menyeluruh dan dinginnya cepat ya kemudian, di AC portable ini yang berbeda dengan brand kompetitor adalah, ini ada fitur untuk WIFI-nya jadi, kalau biasanya kita operasional kan, saya cuma pakai handphone aja, nih, cuma pakai handphone, eh, pakai remote doang ya, pakai remote doang nah, ini tinggal buka di handphone aja, jadi download aplikasi ya, nama aplikasinya adalah GRI Plus ya, jadi seperti ini aplikasinya ya, jadi seperti ini aplikasinya ya, nanti tinggal di download aja di Play Store atau juga di iOS, kemudian nanti akan ada dua fungsi ya, akan ada dua fungsi yang akan bisa di operasionalkan yang pertama adalah fungsi in-home, jadi fungsi in-home adalah sebagai pengganti remote di area satu rumah oh gitu, dan fungsi kedua adalah fungsi out-home, jadi fungsi out-home itu saat kita ada di mana aja, ya ada di mana aja, itu misalkan nih, saya tugas ke, saya pulang ke Semarang gitu kan, AC di kosan gitu kan, AC portable di kosan saya lupa matiin, aduh, boros dong tagihan di sini saya, itu kan, sudah sampai Semarang lupa matiin gitu kan saya bisa matiin dari Semarang, tanpa mengenal jarak dari mana pun dia bisa gitu oh gitu, berarti pakai konektivitas internet ya? iya, jadi si AC yang di ini, yang di rumah ya, atau yang kita pasang ini, dia koneksi dengan wifi yang ada di rumah jadi cukup di pairing pertama kali aja, kemudian kalau handphone kita, saat kita ada di mana aja tinggal connect dengan sinyal provider kita, oh iya iya, wah cukup membantu sekali ya, ini berarti kalau kos-kosan saya biasanya saya buka aja nih, mati-dumati untuk pindah saya kerjaan itu orang tuh, atau AC nya nyala sendiri iya, dikira horor ya pak ya, nanti ada yang bikin review nanti, AC horor ya pak padahal nggak, horor gitu ya iya, kalau belum tahu, wah rumahnya ada setannya, AC nyala sendiri, dup sendiri, gitu kan dan ini praktis ya pak, jadi kalau biasanya orang berpikir AC kan ada indoor, ada outdoor nah ini indoor-outdoor nya nyatu jadi satu, dalam satu kesatuan gitu kan jadi ada indoor, ada outdoor sudah nyatu di sini semuanya, jadi nggak perlu lagi bopong-bopong 2 unit gitu kan cuma kalau ada indoor-outdoor, terus kita dijadikan di satu tempat itu apa nggak beratnya dia? kira-kira? cuma ini nggak berat juga sih pak, orang tadi saya bopong juga kuat aja, cuma sekitar 28 kg aja sih dia enteng banget ya? iya, enteng banget sih ada satu PK ya? satu PK, iya kalau satu PK yang biasa, yang split nih, waduh kerepet membawa kayaknya gitu bener, bener, udah bawanya dua, berat banget gitu kan ada split kan, ada indoor, ada outdoor pasti ribet gitu kan, berat dan ribet gitu kan ini lebih simple, lebih praktis dan bisa dibawa ke mana-mana gitu kan dan operasionalnya juga gampang ya, bisa pakai remote, bisa pakai wifi juga gitu kan oh ya bener, 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 masuk akal, masuk akal, ya berikutnya mas oke, dan kalau kita di sini ya, kalau kita tahu ya, jadi kalau biasanya kan AC hanya untuk meninginkan ruangan aja nah, di AC ini dia juga sudah dilengkapi dengan yang namanya filter karbon, jadi dalamnya sudah ada filter karbon jadi fungsinya adalah ketika dia bukan hanya menyalurkan udara dingin, tapi dia juga menyalurkan udara segar jadi saat dia menyerap udara panas sekaligus menyerap udara-udara kotor di ruangan, itu akan diolah sama dia dengan si filter karbon itu jadi saat dia menghembuskan udara dingin, sekaligus dia menghembuskan udara bersih dan juga udara segar itu yang dimiliki sama si AC Potable kita sih Pak luar biasa, ini yang ketiga kalinya saya udah gak bisa ngomong lagi ya jadi ini orang ngomplok nih ngapain? ya kan gitu kan, mikirnya ya, aduh parah deh ntar kapok lagi nonton video saya nih tapi enggak, kontennya bagus banget gitu kan, kita bisa tahu gitu kan oh iya jadi kalau gak di vlognya Bapak, di vlognya Bapak gak ada gitu kan gak ada, gak ada, gak ada nah kalau kita lihat dari bagian belakangnya, sebelum nanti kita nyalakan ya Pak ini ada khususnya nih nah ini adalah pembuangan panasnya ya jadi pembuangan panasnya, kalau biasanya di merek lain kan ribet bahwa harus panjang-panjang sepanjang begini, saya gotong begini harus gotong gitu kan nah ini gak perlu Pak, Bapak bisa dilipat kayak dilipat didorong, didorong oh iya bener banget, oh gini iya, didorong ya cukup didorong aja nah, masang atau lepasnya juga gampang Pak tinggal ditarik aja ke atas, nanti masuknya juga dimasukin ke bawah aja jadi gampang, nah jadi bila kata kalau kita mau dibawa ke luar kota misalkan ada acara kumpul-kumpul keluarga dimana gitu kan gak usah repot-repot sewa ac yang itu kan, jadi cukup bawa ini aja ini juga, perlengkapannya juga gak ribet-ribet banget gitu kan kalau di hutan ada 2 fungsi ini kenapa? woi! manggel-manggel gitu ya kurang-pancar lagi gini kumpul-kumpul gitu ya atau lagi buat warung kantur juga boleh gitu Pak iya, warung kantur ya bisa gitu jadi lebih simple, lebih praktis ya buangan panasnya juga kemudian ini, kok mikirnya pembuangan airnya kok kecil banget gitu kan oh iya kecil banget gitu kan pembuangan airnya kok kecil banget terus kemudian juga bisa gak ini diganti ya kalau mau diganti yang lebih besar bisa juga karena nanti di input packagingnya kita juga input yang namanya kayak sambungannya oh gitu ya untuk pipa pembuangan besar jadi gak perlu khawatir kok ini pendek banget nanti saya ngebuangnya susah ya kan gitu kan kalau jalurin ke kamar mandi atau ke toilet gitu kan untuk ngebuang airnya agak ribet gitu kan kalau yang lebih pendek ini ya ini bisa juga dibuat lebih panjang nanti tinggal beliin aja tapi sambungannya sudah dapet free oh gitu sudah dapet free ya ini sudah dapet free kemudian juga ya disini ini apa namanya bisa dilihat ada secara filternya juga ya ini kita buka di sebelah sini ini ya ini ada filter HD sama ya kayak yang di AC kita jadi filternya rapet ya ini ada bluefin nya juga di evaporator ya tetap bluefin juga ini ya sama meskipun kecil-kecil berjangkul ya bluefin juga gak tahu tanggungnya ada bluefin nya juga di bagian evaporatornya kemudian di bagian kondensornya juga ada bluefin di zoom ya di zoom ke dalam mungkin yang kelihatan ini saya wakilin aja nih asli golfin ini serius asli golfin ya jadi ada golfin nya juga jadi kita bisa bener-bener meskipun AC portable tapi kita menjaga kualitas dari produk kita sih jadi bener-bener ya kualitas produknya keren banget lah kita bilang ya dan pendinginannya juga cepet dengan harga yang sangat terjangkau tapi memiliki fitur yang luar biasa wah kalau ngomong harganya kisarannya berapa ya untuk tipe 1pk 1pk nya itu hanya di 3.900.000an lah kurang lebih ya 3.900.000an lah 3.900.000an lah ini di seluruh Indonesia sama harganya ya sama-sama pak ya jadi kan kalau Greek nya di semua produk kita kita kan mengutamakan yang namanya one price satu harga ya kan satu harga jadi mau beli dimanapun mau di marketplace mau di toko offline dan sebagainya toko tradisional semuanya itu satu harga kalau di merek lain kan ketika toko besar dia bisa menjual dengan harga yang lebih murah ya betul yang yang kasihan ada temen-temen yang masih usaha kecil-kecilan gitu kan itu kan kalah kalah harga gitu kan kalah harga dengan toko-toko gede gitu kan pasti kalah tapi kalau di Greek mau toko gede mau toko kecil mau toko offline online dan sebagainya kita satu harga bahkan kalau mereka melanggar aturan gitu kan kita tidak akan kita akan putuskan kerjasama dengan saya pegang ini terakhir itu disclimernya jadi tidak perlu khawatir lagi harganya sama dimana saja mau beli ke saya pun sama sama harganya tidak perlu bingung-bingung kan tinggal telepon saja ya pak yang mana pak di belakang ya di deskripsi ada ya tinggal langsung saja oke garansinya oke kalau untuk portable dia punya garansinya adalah 5 plus 10 tidak ada satunya berarti ya tidak ada cuma 5 plus 10 saja 5 tahun service per part dan juga 10 tahun untuk kompresor oh tidak ada ganti baru berarti ya tidak ada ganti baru tapi ya 5 plus 10 sudah oke lah sangat oke lama banget garansinya jangan kembali ke bayi nih hehehe lari lagi ke bayi lagi ke situ lagi gitu ya jadi garansinya lama banget gitu kan tapi tidak ada ganti cuma tidak ada ganti barunya saja sih ini karena portable kayaknya bisa langsung kita nyalakan boleh ini nyalakan ya boleh boleh kita nyalakan saja ya ini pakai remote ini kayaknya bukan remote nya dia ya iya tapi dia pakai remote nya griang lainnya pun bisa oh bisa ini kita nih tidak pakai remote nya dia nih saya nyalain nih nyala ya hmmm sebentar dulu kita tunggu dulu sebentar ya langsung dingin ya padahal harusnya dia nyerep oh iya nyerep panas dulu ya tapi dia cepat pendinginannya sih dalam hitungan detik bro ya langsung dia dinginnya cepat ya nih ini saya punya pengukur kebisingan yang kayak gini kan namanya indoor nya di dalam outdoor nya juga di dalam kemungkinan kan bisingnya cukup tinggi kita tes saja berapakah tingkat? 60dB 60dB tapi wajar lah wajar karena indoor sama outdoor jadi satu kan iya indoor sama outdoor jadi satu jadi satu gitu kan tapi nggak berisik-berisik amat sih enggak nggak nyaman ini nyaman kita kerasa disini nggak berisik-berisik banget sih kayak kipas kayak keluar kipas angin kayak keluar kipas angin kayak keluar kipas angin aja gitu kan jadi kipas angin yang di mesit ini nah suaranya music nya kemudian kita lihat disini ya pipa buangnya kenapa pipa buangannya kita taruh di tengah ya supaya ini kalau dibuat itu aliran airnya dia lebih lebih gampang lancar ya kemudian juga di bagian bawahnya ini dia ada pompanya pak oh gitu jadi sebagian kan dia kan yang mau buang sini ada sebagian yang turun ke bawah kan yang turun ke bawah itu dia langsung di pompa lagi dipercikkan kena ke kondensornya jadi langsung memuai si airnya oh gitu jadi sudah ada fitur itu juga sih jadi yang langsung diputar luar biasa jadi nggak bakal ada tetesan di bawah sih tak iya nggak ada tetesan dia aman lah aman lah kita bilangnya pokoknya kadang-kadang kan ditaruh di karpet kalau di satu ruang kan gitu kan iya bener kalau gitu kalau di karpet kemudian ada air netes itu biasanya bau lama-kelama iya bener dan ini sudah dijaga banget diputar langsung lah dia di jamnya tidak akan bakal ada tetesan kecuali teman-teman pipanya di sini nih apa namanya ee yang bocor pipanya gitu ya pipa buangannya iya bener itu jangan nyalain unitnya lah nah tadi kita udah denger nih Mas Reza apa namanya informasi mengenai fitur-fiturnya iya kecangan dari si portable-nya betul nah ini juga tambahan satu lagi sih pak ini si portable-nya bisa digeser-geser tak ada rodanya oh iya iya jadi kalau tadi kan dibilang kalau mau diangkat-angkat kan berat gitu kan pak ya berat ya ini cukup digeser-geser aja iya iya jadi cukup digeser-geser aja jadi nggak perlu diangkat ya yang pindah ke ruangan lain pun tinggal di dorong-dorong gitu kan udah selesai gitu kan iya iya betul-betul jadi lebih simple juga gitu bilangnya kalau instalasinya perlu pakai teknisi apa nggak sih kayak gini sebenernya kalau instalasi ya kalau mau pakai teknisi silahkan mungkin mau sambil konsultasi dengan teknisi juga boleh gitu kan tapi kalau mau dipasang sendiri pun nggak ribet gitu kan jadi nggak ribet karena kita tinggal ibarat kata aslinya tinggal dicolok doang dia udah bisa nyala gitu kan dia bisa nyala gitu kan paling yang perlu dipasang ya di sini sih karena ini kan pipa airnya kan kecil yang bawaannya kan kecil jadi tinggal beliin pipa ya pipa pembuangan pipa drainase ya kalau diganti yang besar nanti sudah input untuk sambungannya untuk sambungannya nanti tinggal di lock aja dipasang itu untuk nanti mungkin dibuat aja panjang masuk ke kamar mandi ya biar airnya langsung keluar ke sana kemudian ya tinggal dipasang ininya aja sih pak untuk pembuang corongnya ini di sini doang sih jadi ini fungsinya untuk apa sebenarnya ini mas? ya ini kan tadi untuk ngebuang lepas si panasnya ya hawa panasnya dan ini yang tadi kita lihat kan dipunsel dia bisa dilepas-lepas juga sih jadi bisa dipasang bisa dilepas oh iya ini ada ini tinggal diputar gini bisa tinggal diputar doang sih jadi dia lebih mudah ya lebih mudah terus kemudian juga ini tinggal ditarik aja jadi bisa sampai panjang juga sih dia ini masangnya juga simple ya tinggal dipasang di sini aja jadi ya kita coba pasang kebaliknya ya kebaliknya ya telek ya sudah ngunci ini ibaratnya kalau pasang ngasih seperti ini kan harus dibuang ke lewat cendela atau seperti apa ya jadi ini kita bisa benggo-benggoin ya benar bisa dibenggo-benggo jenilahnya di sini nih benar-benar biar panasnya tidak ada di dalam ruangan itu kalau di merek beberapa brand lain kan jadi kan dia kayak jenis pembuangan panasnya itu kan kayak ini modelnya kayak paten gitu kan panjang gitu kan ribet bawanya juga gitu kan ribet bawanya terus kita gak bisa tekuk-tekuk kayak gitu kan gak bisa gak susah juga gitu kan kalau kayak gitu mah wah gak efektif itu iya gak efektif juga malah kita mau simple tapi malah ribet, nah ini enggak sih kali ini, memang bener sih, GRI sudah dirancang setiap hari ini enggak, masa aja sih saya di sini hanya bagian produk aja, mantep lah, jadi kalau dikatakan GRI itu jargonnya AC canggih AC berkualitas lah, AC berkualitas pasti GRI, itu kayaknya bener nih, bener 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 kita juga bilang dulu kan sebelum AC berkualitas pasti GRI kita tagline nya, kita pernah punya tagline pelopor AC canggih kita pelopornya ya gitu kan, pelopor teknologi oke, tapi pertanyaan saya nih, rata-rata sekarang orang pada tanya nih sebenarnya ini produk mana sih ini orang di Indonesia tuh masih mikir nih, apalagi GRI kan masih ibarat kata masih 6 tahun kan di Indonesia yang diandalkan sama GRI Indonesia nya langsung kan baru 6 tahun gitu kan, masih mungkin banyak yang teman-teman yang masih bertanya-tanya, sebenarnya GRI itu produk dari mana? seperti yang mau pertanyakan tadi gitu kan, oke GRI itu sebenarnya produk dari China ya, dari China oh China? iya pak dari China, betul-betul kenapa pak kalau langsung produk China langsung garuk-garuk gitu kan menurut saya ada yang ini banget sama ket***** gitu ragu gitu ya dengan produk dari China ya, jadi kita produk ini tadi sudah kita ulas ya bahwa kita memiliki produk dengan kualitas yang paling bagus, bener ini saya percaya kualitas yang paling bagus, garansinya lama gitu kan, betul nah yang paling penting kalau teman-teman semuanya lihat ya, kalau teman-teman semuanya lihat mau merk manapun kalau dia ngakunya produk dari Jepang, mau ngakunya produk dari Korea atau juga produk dari Eropa, bisa dilihat di nampletnya, itu pasti made in nya rata-rata sekarang ini adalah made in China oh iya sih, iya, cuman dia awal mulanya aja, dari sana gitu kan, tapi produksi yang saat ini dibuatnya juga di China gitu kan dan ada beberapa brand pun yang nginduk produksinya tempat kita juga gitu kan, bener-bener mas tapi beli hape, kayaknya marknya itu tapi dibuka di itu, merek China juga gitu kan madu in China, iya betul atau mungkin beli produk elektronik yang lain, apa kulkas atau mesin cuci dan sebagainya dilihat pun made in China juga, maupun dia merek dari yang sudah tenar di Indonesia gitu kan jadi ternyata itu ya, kita harus hapus sebenarnya, mindset itu kan jadi orang kalau nggak ini nggak lah, kalau ini nggak, ternyata memang semua diproduksi iya, yang penting sih kalau saya lihat ya kalau mau beli produk ya, yang pertama lihat dulu review orang-orang ya, orang yang sudah pakai, kayak gimana gitu kan kemudian lihat dari kualitas produknya kayak gimana, jika bisa lihat dulu browsing di internet, bener nggak sih kualitas produknya bagus, keunggulannya apa aja dan sebagainya gitu kan ditambah lagi lihat di masa garansi, ya garansi dan juga after salesnya ada di mana-mana atau nggak gitu kan ya percuma juga kita beli produk, tapi sampai di kota kita nggak ada after service centernya gitu kan kalau di GRI kan kita sudah tersebar di seluruh wilayah gitu kan, ada semuanya juga dan tinggal telepon aja bebas pulsa juga wah udah, jadi kalau teman-teman masih meragukan, karena GRI produk Cina tadi udah dijelasin, coba sampai lihat HP sampean produk mana iya betul, 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 ya gitu aja atau produk elektronik ya, produknya di rumah gitu mereknya, mereknya boleh, merek Japan, tapi produknya cahaya ya pasti itu hanya asal-muasalnya dia aja, asal-muasalnya doang gitu kan jadi ya begitulah, kita harus inilah apa namanya, apa namanya, bisa memposisikan dirilah kamu memposisikan diri sih ya memang mungkin ada beberapa produk Cina yang memiliki kualitas kurang bagus, tapi ya ada memang beberapa yang hilangkan karena saat ini kita sudah bersaing dengan merek-merek yang cukup berkompeten yang merek-merek yang sudah beredar di Indonesia gitu kan, dan rata-rata mereka pun juga bikinnya di Cina juga gitu kan dan sekali lagi juga jangan menafik, kalau mau beli produk yang harganya terjangkau, terus mau yang kayak gitu ya gak bisa lah gitu kan ini harga terjangkau, kualitasnya juga kayak gitu bagus ya, ini sudah harga terjangkau ya terjangkau harganya kan ya harga terjangkau kualitasnya juga nomor satu gitu ya iya, udah gak usah malu kita nih temen-temen kita nih, oh iya tuh iya, iya luar biasa apa lagi? oke, ya jadi jangan ragu ya jadi ini bener-bener kalau pengen AC yang bisa dibawa kemana-mana gak perlu ribet pebasangan dan juga perawatan ya ibarat kata pasangan dan juga perawatan ya bisa beli AC portable sih kita sarankan ya jadi mungkin perawatannya cukup lama juga nih ya itu dibutuh dicuci juga kan sebenarnya iya kan tetep harus dicuci juga ya ibarat kata kalau kita pindah-pindah atau apa dan sebagainya kan lebih simple gitu kan ibarat kata jadi dan apa namanya perawatannya sama seperti ini cuman awal mulanya aja kita lebih hemat dibiarnya pasang AC nya aja dan gak perlu tadi pindah rumah gak perlu bongkar iya, gak ada pipa lah, gak ada segala macem lah ya kalau dipikir-pikir harganya itu tadi kemudian dibandingkan dengan split kan harus beli pipa, ada jasa teknisi segala macem kan sama sebenernya betul-betul dan juga untuk konsumnya listriknya juga gak tinggi-tinggi juga sih pak untuk AC portable ini kan yang ini berapa dimana? 1 pk itu di 800an watt sih aman-aman jadi masih oke lah iya langsung oke, di rate itu sih oke iya, kalau untuk AC portable kan jadi satu semuanya soalnya kan disini aduh udah mulai belepotan nih kayaknya karena emang udah udah sampai bingung ya mau pulang apa lagi karena udah banyak banget gitu kan dan kayaknya cukup sekian dulu deh mas karena udah kita bongkar semuanya dan temen-temen juga sudah bisa lihat apa yang dipresentasikan oleh mas Reza tadi tentunya juga akan bermanfaat sekali buat pertimbangan temen-temen yang ingin menggunakan AC portable buat temen-temen sekali lagi yang nonton video-video saya untuk comment, like, share dan subscribe sekali lagi mohon sekali untuk subscribe agar kita bisa memproduksi video lagi di masa yang ketatang yang lebih baik lagi, lebih unik lagi, lebih varian lagi betul banget ya, biar lebih bisa berkarya lagi betul ya, bisa lebih berkarya lagi dan sekali lagi, untuk AC berkualitas Pasti GRI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa